Intro Selamat malam Kalian semua lagi pada dengerin Saya Rafael Satria di 104 Melbourne FM Pertanggal 29 Juli 2019 Yeay Ketawa-ketawa Hari ini podcast ditemenin bareng siapa? Esther Dan Tessa Tessa Senang banget saya akhirnya bisa kembali menemani kalian Di malam yang sangat dingin Di tengah winternya Melbourne ini Melbourne lagi hujan Melbourne lagi hujan terus Tanpa terkasih ya Minum teh dulu Aku dikasihi Honey, chamomile, dan vanilla Gue enak kenan Disuruh Honey Jadi podcast hari ini Gue pengen ngobrol sama Kita temen bukan sih? Aku intense lah ya Ya udahlah Ya kalo pas liat Say hi Oh tadi aku intense Aku intense Aku intense Aku intense Aku intense Aku test Lu test Lu test Aku intense Anyway Kenalan dulu Mbak ini siapa? Cici ini siapa? Nama Apa Esther? Bener Kalo nama lengkar ntar orang google Ngestock Bener Tapi kan Instagram lu Bukan Emang Emang mau kasih Instagram juga? Lu Enggak makan ya Gue bilang Instagram lu kan bukan nama Oh iya bukan Nama samaran kan Instagram lu Ada juga sih Baby Esther 19 Aduh Nabi di search Baby Esther 19 Enggak Esther Lahir dari? Lahir di Jakarta Di Jakarta Kalau mama Born and raised lah di Jakarta Born and raised di Jakarta Umur 19 ya masih Waduh Amin 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 Muka 19 Muka 19 Aksi ya Tambah Jadi Cici Esther ini Tesa mau kenalan gak? Halo Cici Lu udah pernah ada di podcast gue udah Tes? Udah Udah Yang ngobrol lama itu kan? Pemilu Oh iya iya sorry 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 Please Yaudah Tessa udah Berarti tuh gak usah kenalan Iya gak usah Gak usah perkenalan lah Gue gak penting Tesa mau di ikan udang kan? Baper Kecil Laper ya aku itu Bagi dulu Jadi Si Esther lahir dan besar di Jakarta SMA dulu di Di smak satu Ya lahirnya gimana Cici? Memang anak pinter Oh my god Ini smak satunya CP itu CP? Smuky Smuky Tanyang duran Smuky anak-anak Iya Banyak ada Shout out to Jennifer Chandra Si Jen tuh smak satu Iya Mereka kalo ketemu dia bisa Yair-yair smuky barengan Iya bener Loh kenal dulu di SMA? Enggak Karena dia kalah ke kelas kan Oh Aku juga belum tau Bakal membeli dokter sampai lulus S1 sih sebenernya Oh lulus bachelor Oh jadi Cici bachelor apa? Bachelernya biomed Biomedicine Loh bukannya biomed itu udah? Belom Jadi biomed tuh bisa kemana-mana Jadi bisa dentistry Bisa fisioterapi Bisa optometri gitu Biomed yang bikin itu enggak sih? Tangan buatan Itu bioengineering itu Itu kayak Stasia kali Bagi engineering Biomed mungkin lebih ke Banyak sih kayak Bisa majornya macam-macam Ada anatomy Ada juga yang mungkin jadinya ke research gitu Oh i see Kayak di lakwa melimunologi gitu kan Jadi lebih research base sih Kalo kamu gak mau go on and pursue kayak You know Dentistry Or EMD Atau yang lain-lain Itu For your studies I see I see Jadi Cici kedokteran baru S2 S2 Ada kedokteran Jadi tuh disini sistemnya ada dua Orang bisa ambilnya MBBS Which is Bachelor of Medicine Bachelor of Surgery Jadi Itu S1 Jadi Langsung dari SMA Terus lima tahun Nah Tapi Melbourne Uni Ngambil Sistem AMREC Dimana Mesti ada S1 dulu Baru ditambah S2 Jadi 3 plus 4 gitu Oh Jadi itu bukan Melbourne Uni model? Bukan gara-gara? Bukan Jadi itu yang MD Doctor of Medicine Itu emang Graduate Course gitu Oke Lo baru tau aku Kalo Dino Biasanya kayak Kalo Lo jurusan aku pendokteran Pasti Pasti Ngambil kedokteran Keselanjutannya gitu Iya Di Indo agak beda sih Mereka orang kurang paham juga Kalo Misalnya tanya aku pasti Selalu kayak bingung gitu Kalo di Indo emang Maksudnya S1 kan semuanya Iya Terus ada lagi Spesialis Spesialis tuh Full time sekolah lagi Which is kalo disini Itu sambil kerja sambil belajar lah gitu Jadi sistemnya agak beda sih Terus kenapa tadi Cici akhirnya memilih Melbourne ini Maksudnya Maksudnya kenapa gak dokter tapi US Nah Kalo dokter di US itu Kalo mau ke sekolah-sekolah yang bagusnya itu Cuma boleh citizen doang Atau kita Oh iya? Iya Jadi Berarti kepikiran? Engga Kepikiran Cuma Ya ada lah mungkin kayak Tapi gak jadi Prioritas gitu Dan kenapa salah satunya juga Karena distance ya Mungkin kalo Amrik jauh banget gitu Jadi mungkin papa mamaku kan Lebih prefer kalo aku Kalo yang deket Jadi biar bisa Dijauh Lebih sering-sering Soalnya kalo Amrik Bisa 20 jam Tambah 2 jam lagi Kalo ada ke naik infant Atau 3 jam gitu Jadi sampe banget Terus ada jet lag juga Gitu Terus dulu sih sebenernya Aku udah apply ke Ke Texas gitu Udah sempet Dokter? Engga Commerce Kayak udah sempet Contact orang disana Buat kayak accommodation segala macem Cuman abis itu Desidennya Ke Melbourne Aku juga tadinya bener-bener Gak planning untuk ke ALC sih Ya ada doa juga lah Misalnya kayak minta Direction gitu Minta peace Ya ibaratnya dibukainya Hmm Kayak di Di directnya ke Melbourne gitu Kenapa Melbourne Uni Emang paling bagus ya? Dulu kayaknya Gara-gara ada program Yang foundation dari Trinity College itu deh Oh soalnya udah dari Trinity Ya udah gampang Kemasa ke Melbourne Uni Dulu tuh banyak banget Jadi tuh di Angkatan aku Di Smuky Inter Itu kan kita baru batch kedua Itu cuma 20 orang kan Jadi hati angkatan cuma 20 orang Terus Kayak 10 orang tuh Pas lagi abis kelas 2 Abis kelas 11 lah ya Itu tuh semua pergi ke luar negeri Ada yang ikut ini prep Kecis yang ke buat NSW Ada juga yang ke Trinity Gitu Ada juga yang ke UK Beberapa temenku Em Jadi Banyak orang yang gak kelarin Eh Levelnya itu Oh Cici kelarin Enggak aku gak kelarin Aku kan juga cabut Pas abis kelas 11 Oh Terus waktu itu Cici 16 tahun Melbourne tuh 2000 16 kurang Nanti menghitung umur loh pendengar dulu Ya gapapa ya Gapapa sih Dulu 2000 berapa ya Kan maksudnya Melbourne dulu gak serame sekarang gitu loh Bener 2009 Gimana maksudnya Orang Cina belum ada ya dulu ya Yang gak juga ada Cainan gak serame Karena baru udah ada belum Ada ada Tapi mainnya lebih murah dulu Iya sih Iya gila Ketika Giu Tandon masih Oh Giu Tandon masih murah waktu itu ya Iya Udah lumayan Iya Creeping up gitu sih Over the years Cuman Dulu lumayan sih Maksudnya pas zaman aku Ya adalah Internasional students mungkin Tapi gak sebanyak sekarang Sekarang gak menjamur gitu Terus tapi anyway Kalau aku punya program Yang Foundation Studies itu kan Emang Buat Internasional students gitu Jadi ya banyak Internasional students dari Indo Dari Singapore Dari Melay Gitu Yang Maksudnya Aisy 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 Apalagi kita sih Kenapa sih Cici mau jadi dokter? Hmm Good question sih Dulu sih sebenernya Eh tapi gak bisa ngomong gitu ya Kan Waktu itu bachelor lu Apa waktu itu udah kepikiran dokter? Eee Belom sih Jadi tuh Transpondation Aku lebih kayak terjebak gitu Gak sempet lah Jadi SMA tuh sempet lah Ada briefly Kayak mikir Soalnya aku bukan tipe orang Dari dulu kayak tau cita-cita mau ngapain gitu kan Kayak oh pengen mungkin sekolah luar Mungkin balik Indo Pokoknya Totally different lah From the way Kayak my life Is at the moment gitu Ehm Dulu tuh Pes SMA sempet kepikiran Kayak oh iya kan Maksudnya aku suka biologi gitu Kayak oh iya mungkin dokter ya Tapi kayak enggak lah gitu Kayak masih belum Bener-bener digir kesitu gitu loh Terus Ehm Kan foundation ambilnya waktu itu juga Jurusannya yang kayak sains gitu Jadi ambilnya biology Chemistry And Math Ehm People juga ambil Terus Ehm Terus aku biomed kan Tadinya tuh juga sempet mau commerce Sempet kayak Ganti gitu Cuman kayak aduh sayang Atau gimana Maksudnya Even though aku ambil biomed Juga entah bisa ambil Masternya Commerce lagi Bisa gitu Banyak orang juga yang ganti haluan kayak gitu kan Terus Yaudah lah ambil biomed Soalnya kalo dibalik Ntar gak bisa Lebih sesuai gitu Kalo mau regret gitu kan Terus Ehm Nah abis akhir biomed tuh Temen-temen aku pada trial Ada namanya Test GAMSAT Which is kayak entry testnya Buat masuk ke dokteran Ehm Ehm Jadi GAMSAT Dan interview lah Baru ntar lihat Apa keterima apa enggak gitu Ehm Jadi aku ya ikut coba aja gitu Gak kayak bener-bener yang Belajar Gak ada temenku yang ikut kursus Gitu-gitu kan Susah jadi testnya 6 jam Di race course gitu loh Kayak pretty interesting sih Basically Physics, Biology, and Sama Ehm Kayaknya Math ya Art, sorry chemistry, and English Ehm Terus ya Ya nilainya gak bagus-bagus banget Cuman Ya ada lah gitu Kayak Pintur loh ciasat Gak belajar loh Dia loh Kagak Maksudnya kayak Ya i didn't expect aja Tapi tes yang Cici bilang ini tuh Bahkan ibaratnya bukan tes masuk Ini apa? Tes? Bukan jadi Basically Itu menurutmu kayak Against your peers gitu lah Kayak Where you are at In terms of Sains Sains Bukan buat Bukan yang nyelenggaran Naben ini bukan Dan bukan Keterima atau enggak Tapi kalo buat Pengen liat Kemampuan lu Ibaratnya gitu gak sih? Ya ada I'm sure di take into account juga lah Gamset score lu berapa Kayak gitu Cuman Gatau dia way up nya Gamset sama interview Kayak gimana 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 gitu Karena om istri formulanya kan mereka Ya gak didisclose lah Ya terus Ada itu Terus habis itu ada interview Masuk Terus bisa pilih kan Dulu aku sempet kayak pilih Dentistri Visio Terus Medicine Terus sempet ngobrol juga dulu Ada temen yang udah jadi dokter emang Terus Cici lah Cici Terus dia kayak Suggestnya sih Coba pikir-pikir Soalnya dokternya tuh emang lifelong Lifelong Confisman kan emang Terus Kau nursing gimana? Kau nursing tuh mungkin lebih kayak Physical work gitu ya Jadi mungkin lebih capek From that aspect gitu Terus Kalo Dentistri mungkin lebih better lifestyle Dia bilang gitu Karena More flexible hours gitu Terus apalagi kalo buat cewek kan Misalnya kalo ada maternity leave gitu-gitu kan Ya lebih flexible gitu Jadi kayak Aduh sampe aku mikir-mikir kayak Aduh gak gitu Suka gigi Kayaknya Males juga kayak Setiap hari Nanti gigi orang Ya beda-beda lah Orang juga ada yang tertarik gitu kan Terus Abis itu ya Ya tiba-tiba masuk gitu Jadi kayak Ya udah Terus akhirnya pilihnya apa? Pilihnya Medicine 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 tuh ini dokter Dokter As in umum Ya Buat masuk Sekolah dokter S1 nya sekolah dokter itu S2 Eh S2 nya itu Tegarulah Kan aku udah kelar S1 Pas waktu itu Oh Ci aku mau nanya Gamsat itu tuh penentu kamu bisa ngambil Kedokteran atau engga Iya Salah satu milah Kan ada interview juga Oh iya Temen aku fail waktu itu Iya Maksudnya sampe ke Singapura gitu Padahal dia pinter gitu Hmm Tapi kayak gak Gamsat mungkin bukan fail ya Jadi dia score basically Jadi Depends on where you are In the Kayak Oh kalo sama orang-orang Oh iya Jadi kamu bisa kayak Oh you're in the top 5th Kayak central Itu berarti kamu Ya di atas banget gitu Di atas iya He'eh Kamu yang di 75th Percent gitu Centile Hmm Ada juga dia Obviously yang kayak Take into account juga GPA gitu ya Jadi kayak Your scores lah From uni gitu HD Itu And then it took you Berapa How many years To finish Finish med school 4 years Hmm Which is standard Tapi Itu Apakah Everyone Needs to take the same test Atau enggak Enggak Jadi kan aku tadi bilang Ada dua kan Jadi kalo undergrad Which is Satu Bisa orang ngambil MBBS Namanya itu 5 tahun Biasanya itu Either di Monash Atau kayaknya Deacon MD juga deh Jadi Monash yang ada Yang pasti ada 5 tahun itu Tapi Melbourne Uni Sama Deacon Itu Programnya udah Program graduate Maksudnya kalo yang Album ini Pasti harus ngambil yang Kayak gitu Harus ngambil S2 Jadi Reneta tuh kayak Cici Hmm Oh S2 dia Adit juga Aisy Aisy Terus maksudnya kalo Cici gini nih Sekarang Kerja ikut hospital Iya Nah kalo kerja tuh Beda juga ya Jadi Kalo misalnya Semua setelah lulus Itu kan mesti dapet izin Untuk praktek kan Hmm Nah Ehm Izin praktek itu tuh Baru dikeluarin Kalo kamu udah Satisfactorily Ehm Ehm Complete a year of internship gitu Hmm Which is semua orang harus Itu itu bukan Apa sih Ibaratnya kalo di Hindu Koas ya Koas gitu ya Ya agak beda sih Agak beda Cuman iya maksudnya orang juga raya bingung Biar gampang lah ya Iya Kalo soalnya Kalo Asun kayaknya Kalo asun kayaknya Kalo kamu lakukan dan kemudian Kalo kamu dapat degree kan Kalo aku lihat Yang lain Gimana Kalo kita jadi Kalo kita jadi Kalo kita dapat degree Dan kemudian internship Hmm Intensif buat dapet License Cuman degree nya sih udah dapet Iya 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 Bener bener Kalo di Indo Iya 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 Dan internship tuh udah Dibayar juga Kayaknya kalo koasnya belum Hmm Gak tau ya For everyone out there Yang bisa verify Hmm Cuman that's my limit Understanding of it sih Terus Jadi semua orang harus internship Dan internship itu basically Lima rotasi gitu Rotation lah bilangnya Jadi Hmm Tiga yang compulsory Which is harus Hmm Itu di department of surgery Hmm Terus ada juga General medicine Sama ada emergency gitu Itu yang wajib Terus duanya itu Itu bisa pilih Atau ya Sedapetnya gitu lah Hmm Kalo aku dulu Duanya itu Geriatrics Which is kayak Buat yang orang tua gitu Hmm Sama Hmm Apa ya aku satu lagi Oh aku general medicine nya Dua kali jadi aku Another General medicine term gitu Di mana Ci dulu Di Bendigo dulu Di Bendigo dulu Oh ini Cici terus di Bendigo tuh Oh Iya itu internship Jadi ini Cici used to live di Bendigo Iya Udah ada bioskop belum disana Ada It's not as rural as you think Kalo itu Kan kamu pernah ya Eh enggak kamu ngikut ya Enggak kamu ngikut ya Bendigo lumayan gede loh Gue sih tau ada Ada Ini now ya Gak tau kalo waktu itu ya Ya dua tahun lalu itu Oh ini masih dua tahun lalu Iya Oh Aku tau ada kayak Quite fancy restoran kan di Bendigo Banyak banget Kayak ada yang Yang fine dining gitu Dan itu ada beberapa Oh Iya I was quite surprised sih juga Soal kan emang mungkin Belum pernah Sempet travel ke Yang regional Victoria gitu kan Cuman kayak I've been to Ballarat Been to Bendigo gitu It's really kayak Nice kayak charming Little city gitu On the outskirts of Melbourne Terus Juga makanan yang enak-enak Terus Juga kemana-mana deket Kayak 15 menit Nyetir gitu Terus Aku tinggalnya juga Cuman kayak 5 menit Dari hospital gitu Atau ya kalo 10 menit Walk lah 5 menit drive Itu Untuk 1 tahun? Untuk 1 tahun Tapi bosen gak? Hmm Enggak juga sih Karena kerja 5 hari ya Iya Well enggak sih Nah kerjanya juga Tergantung rosternya gitu Enggak mesti kayak Kalo kalian kan Misalnya kerja di ofis gitu kan Kayak Monday to Friday gitu kan 8 to 5 Atau 9 to 5 Kalo kita bisa kayak Night shift gitu Bisa juga Evening shift gitu Macem-macem Jadi easy juga Kalo rumah cuci deket dari hospitalnya gitu Iya iya soalnya kadang Kayak serem juga kan Kalo misalnya malam-malam Aku biasanya nyetir sih Kalo shiftnya malam gitu kan Soalnya takut juga Kayak jalan gelap gitu Sendirian Kalo Kalo evening Masih bisa jalan kaki Gitu sih Cuman Cuman Aku benar-benar menikmati Pertama Orang-orangnya tuh ramah banget Kalo orang country gitu loh Yang super Ramah Oh? Kamu hanya asian? Iya sih Ya ada Ada beberapa sih 4 atau 5 gitu Tidak terlalu Terus orang-orangnya lumayan ramah Ya lucu sih Paling kalo misalnya Keinget yang lucu tuh Ada pasien yang Mereka gak mean Untuk Try to be racist lah Cuman mereka kayak yang Oh Maksudnya Kalo pas liat aku gitu Oh aku suka Chinese food Gitu Oke Oke Gitu Gitu Mereka kayak cuman mau Ada bentar Atau mau small talk gitu Ada juga yang kayak Oh Where are you from? Gitu-gitu Yang Ya mereka curious lah Mungkin Kalo misalnya orang di Lebih regional gitu Mereka kan jarang liat yang Beda gitu kan Yang diversity gitu Yang Asian lah Iya Atau kalo di city mah Banyak kalo di hospital aku sekarang Tuh macem-macem gitu orangnya Cuman kalo di kampung gitu Ya gak sampai kampung banget sih Jangan mikir kampungnya Indo gitu Cuman Ya lucu juga sih Kadang-kadang mereka bisa Make those comments Ya aku gak take it personally lah Cuman kayak Oh ya mereka curious gitu Tentang background aku Tentang background aku Emang bandi gue sejam Sejam 2 jam Sejam 4 kuah menit Coba sih Pake empo sih Kayak Berarti itu Your first experience work Kayak gimana sih Aku masuk ke dunia Kayak serem sih Takut salah Takut bodoh orang Takut banget Kayak ceritain yang Apa gitu Anyway kalo misalnya cerita yang Gak serem Ya banyak lah Abis sih Kalo working for the first time gitu Itu In any kind of field Ya lumayan nerve-racking gitu kan Anyone can attest to it gitu Kayak awal-awal apalagi If you're in charge of someone else's health gitu Or life even gitu ya Kayak I don't know anything gitu kan Kayak apa-apa pengen kayak tanya boss gitu Jadi kita ada tingkatannya gitu Jadi in a team we work Usually ada internnya Which is me Ada Regisra Which is yang kayak Specialist in training gitu Sama ada consultant Which is kayak big bossnya gitu Tapi dia dokter juga kan maksudnya Oh iya definitely Semua orang dokter Cuman beda tingkatan aja Kayak kitten lah Ya anyway terus Ya jadi kayak head chef gitu gitu Terus Tapi kalo consultant itu Biasanya Dia gak selalu ada Di 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 wardnya itu Di tempat lah Jadi kalo misalnya Kita mau minta espas dia Biasanya telfon gitu Tapi kalo registra itu Biasanya yang Ya dia yang bertanggung jawab lah gitu Atas pasien-pasiennya Misalnya Satu ward gitu Ada 20 pasien misalnya gitu Jadi dia look after The 20 Or 15 Terus ya Awal-awal kayak Bingung lah Kayak ini cat medication gitu Kan kita Jadi tuh kita tiap pagi Kerjaan kita tuh We do this So-called Rounds gitu Which is You go and see the patient One by one gitu Reviewing their progress Making sure They're okay gitu Kayak reviewing The medications Reviewing their Vital signs Jadi kayak Their heart rate Their blood pressure Their oxygen Saturation Kayak gitu gitu Kayak ada gak yang mau diganti Manajemennya gitu Atau gak Do we need to order more test Blood test Atau x-ray Or anything like that Jadi Kadang-kadang obviously Pas awal-awal mulai tuh Lumayan kagok lah gitu kan Kayak ini kita mesti do One, two, three, four, five Terus kayak next patient Kita mesti do One, two, three, four, five Jadi kayak Mesti cepet gitu Ya kalo surgical runs tuh Cepet lumayan cepet lah Tapi kalo medical ya Lebih Karena kan Mungkin pasiennya lebih kompleks Jadi kayak Lebih take your time There's a lot of things to review Kalo surgical kan Basically We fix the problem Misalnya kamu ada kayak Apendicitus gitu ya We fix the appendicitus Kayak next gitu Kalo misalnya medical Lebih kayak Oh ada beberapa hal yang Kediamatin Ya mesti Kita perbaikin gitu Jadi Cuman tetep aja Kadang-kadang mesti kayak Oke Let's misalnya do this test Abis itu Let's talk to Other specialty gitu Kayak misalnya Oh let's have Chat with the cardiologist About These medications gitu Terus kayak Oh let's talk to the social worker Jadi kita tuh di Di hospital juga ada kayak Namanya allied health team Which is Yang kayak physio Ada social worker Ada occupational therapist Ada Dietician Speech pathologist gitu Jadi kita semua Kerjanya bareng-bareng Untuk Ya Basically help the patient While they're in patient gitu Jadi ya Kadang-kadang kita bisa Talk to you know Five different people in one day Tapi itu kan Cuman buat satu patient kan Jadi Buat setiap patient tuh Kamu harus prioritasin Kayak kerjaan mana yang mesti Di kerjaan pertama kali gitu Yang urgent gitu Jadi itu yang paling Multitasking ya Yang awal-awal kayak Ehhh Kayak bingung gitu Cuman ya Obviously Registra Biasanya tau lah Kamu maksudnya Oh ini baru intern pertama kali Jadi lebih dibimbing gitu Kayak Hold your hands Kayak Orang-orang tau Kita tuh masih pake pager In most hospitals Gak pager Karena Sinyalnya ganggu Gak juga sih I mean it's just an old way Satu Ehm Mungkin kalo Hp bisa kayak You know Kayak ngari sinyal atau apa Iya Maksudnya gitu kan Kayak kalo Hp takutnya gak ada sinyal gitu Iya Terus mungkin Kayak keliatannya Gak bagus aja kali ya Kalo misalnya orang Hp terus gitu Kalo ini kan Blipper gitu Kayak pager Kok jadi Cici pas di banding gue Juga udah pake pager Iya In most hospitals Loh itu udah Di hospital tuh Semuanya banyaknya pake pager Jadi sampe cici intern tuh Cici dikasih pager Baru tau campaign Baru tau Iya Makanya orang mungkin gak tau ya Gue baru tau Kalo gak pager Itu mungkin Telepon ya Jadi misalnya Kenapa kita perlu Iya pokoknya Yang kayak Cisco gitu Jadi yang kayak Gak perlu sinyal Kenapa gak walkie talkie Jelek banget ya Iya Itu berisik banget Ngomongnya tunggu-tungguan Iya Pager juga mungkin Lebih straightforward Karena kalo hp kan ntar bisa Aduh message nya lost gitu Dan kalo pager ya emang Itu khusus dedikasi Untuk role kamu aja gitu Dan kayak Aduh gue lupa bawa hp Gitu gitu Pager ya selalu Biasanya ditinggal sih Di hospital gitu Terus pager itu Buat apa Atau bisa telfon Itu Biasanya nursing staff nya Bilang Oh Blood pressure nya agak rendah nih Gitu Tolong review dong Gitu Kalo gak yang urgent banget Itu mereka send it through the pager Atau mereka telfon gitu Tapi kalo yang urgent banget Mereka worried Itu ada juga yang namanya Medcalls Medcalls Which is kayak Ehm Kayak dateng ASAP Gitu Yang dipanggil pake hal lain Iya yang biasanya di overhead itu Esther Enggak 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 ditanya Enggak ada namanya sih Cuman biasa kayak Medcalls Misalnya Medical Team A Gitu Jadi semua yang Medical Team A Harus dateng Sekarang juga Oh Karena pasien ini Mau crash nih gitu Atau gak kita worried gitu Kadang-kadang juga ya mungkin Gak apa-apa pasiennya Cuman Kalo mereka ada concern gitu Atau ada kriteria Biasa ada kriteriannya Kayak misalnya Ehm Greetingnya You know Kayak Ngegap-ngegap banget gitu Atau gak Oksigennya turun gitu Atau gak blood pressurenya turun Atau gak Heart rate-nya sampai 140 Gitu Iya Harus dateng sekarang juga Gitu Jadi ya Pasti pertama kali Juga dicemplungin ke environment kayak gitu Kaget lah Maksudnya kayak Mesti belajar Adapt Jadi kayak Adaptability juga penting gitu Terus Banyak juga Kita yang Di roster Tapi Misalnya kerjaan belum beres gitu Tapi kita kayak masih udah lah Gak apa-apa lah gitu Jadi Gak dibayar Misalnya stay back Kayak 2 jam Sejam 3 jam gitu Mestinya sih Ya Obviously awal-awal kan gara-gara Lu gak efficient gitu Kerjanya kan masih belajar Sistemnya segala macem Cuman Kadang-kadang juga emang workload-nya terlalu banyak gitu Dan Mungkin hospital juga gak ada budget gitu Jadi Banyak orang Maksudnya Even sampai sekarang pun Juga yang emang stay back gitu Sambah dibayar Anu lah ya Apa sih Tau diri Maksudnya gak enak gitu Atau gimana Iya sih Kayak tau Mestinya Ya kayak gak enak Ketakut pasiennya Kenapa-napa Kalau misalnya Kita gak bayarin kerjaan yang Kita harusnya kerjain Loh enggak Tapi maksudnya Harusnya dibayar gak? Jadi misalnya dibayar sampai jam 5 Cuman banyak orang Kayak stay sampai jam 7 Loh itu bukan OT Itu Mestinya OT Kalau misalnya Tergantung Departemennya sih Jadi kalau Consultannya tuh tau misalnya Dan support kamu juga Ada namanya Overtime form Still Depends on the Workplace berarti lah ya Iya Culture-nya Terus kayak Jadi Kayak dulu Aku sempet kerja Di Stroke Unit itu Very supportive Jadi mereka Emang busy banget gitu Busy aja Iya jadi kayak Oh iya maksudnya Dia emang encourage Supaya kita tuh bisa dapet budget Buat nambahin Satu orang lagi Buat next year Kalau gak kan gimana Gak tau dong Kalau kamu gak Sign formnya gitu Kayak Nih semua Staff gue tuh Stay back loh Jadi lo butuh hire satu orang lagi Gitu Jadi ada tool Untuk validate Kalau kita tuh butuh orang Gitu Nice Tadi waktu Cici mention You work as a team Itu berarti Apakah dengan jam kerja yang sama? Soalnya gue cuman Gue cuman ngebayangin kayak gini Lu mungkin gak nelfon Si tadi Misalnya si bos lu gitu Kayak at 2 AM Mungkin Mungkin Lu dia lagi ngantuk-ngantuk gitu Lu telepon gitu Jadi emang ada Boss yang di roster Untuk To be on call namanya Itu ya Ya maksudnya Kita juga Objektif sih Kalau call Mesti legit lah ya Gak kayak aduh Yang berarti kepepe Iya gak kayak Aduh gak tau nih Misalnya cara manage Kayak Hypertension Dan pokoknya maksudnya Kalau kalian belum Do something first gitu Terus call Ya Ya Jangan expect dia untuk Nggak marah Gitu Biasanya sih Most people yang Di call overnight sih Very supportive sih So far Karena kita ada concern Kan gitu Dan mereka juga Mereka tuh dibayar loh Kalau misalnya on call kayak gitu Oh iya Gua didau Ya cuman om misalnya Jadi Cuman om misalnya ngantuk gitu kan Maksudnya Jadi kayak Sleepingnya kan Kayak Kepotong-potong gitu kan Cuman Ya emang Responsibility nya mereka tuh Ya besar juga gitu Jadi ya Mau gak mau Lu harus telepon Apalagi kalau misalnya Oh misalnya Signifikan tuh misalnya Misalnya pasiennya udah nge-crash Terus udah multi organ failure Kayaknya kita mesti ganti direction nih Kayaknya udah stop active treatment Kayaknya kita evaluation aja gitu Kayak gitu ya Biasanya mas telepon consultant Cici pertama kali Ngelepon consultant Yang kayak tengah malam gitu Deg-degan gitu Lumayan sih Cuman pas aku teleponnya tuh Bukan consultant aja Teleponnya registra gitu Oh Cuman ya lumayan Soalnya Kan kayak You feel bad kan Kayak sorry ngebanguning Gitu kan Maaf banget nih gitu Pokoknya very apologetic lah gitu Cuman emang I have some concerns gitu Sepet juga kadang-kadang mereka mesti come in gitu Oh Pasti yang tinggalnya ga jauh-jauh ga ya Ya lumayan sih Orang yang registra dateng tuh kayak 40 menit gitu Oh I have question Ini gue bener-bener pengen tanya Kalo Ini gue bener-bener kepo Kalo Kita Ada suatu kejadian nih Misalnya Ini misalnya amit-amit lah Ya Di BIC ada apa-apa gitu Terus Kayak Apalagi ini di Indo ya Terus lo harus telepon ambulan Lo tau Jakarta macet Mungkin dateng 40 menit Kayak Selama 40 menit tuh kayak Apa yang harus lo lakukan Nah Betul-betul It's a good question Em Semua disini sih Em Kalo aku bisa NKRS Belajar CPR sih Kayak basic life support Artinya Kalo misalnya ada di luar sana Orang yang tiba-tiba Kamiak rest gitu Kayak jantungnya berhenti What would you do kan Jadi do chest compression gitu Which is very important Tau kan yang Staying last Staying last Sekarang katanya pake baby shock Bisa Baby shock Karena rate-nya tuh penting gitu Beatnya Iya Karena kan kamu mesti Make sure The heart is pumping Not too fast Tapi not too slow juga Jadi bisa perfuse The rest of the body Itu kalo yang itu lah Ci Nah Kalo yang urusannya sama darah-darah Amit-amit Kakinya apa gitu Misalnya Ketabrak Berdarah Copot Lu harus ajak ngomong gitu-gitu Nggak Nabrak kaca terus berdarah gitu Jangan Pertama kalo Any part yang berdarah tuh Pasti put pressure lah ya Karena kita punya My lord Enggak 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 That's my point Yang di film kan Pas dia kayak gitu Lu telpon Ambulansia langsung dateng Gitu loh Enggak langsung dateng juga Biasanya Si orang triple zero nya Will stay on the line with you gitu Iya Misalnya Kasih Kasih Instruksi Kayak gimana sekarang What does she look like Pada she look like Dulu aku pernah gitu Siis Iya jadi temen aku tuh Epilapsi Iya Lu gimana coba Lu cerita coba Lu gimana coba cerita Jadi pokoknya dia Abis pulang nge Shisha gitu Terus kayaknya di Shisha nya tuh di put something gitu Aduh Terus akhirnya kita pergi makan Terus tiba-tiba mulut dia berbuset kejang-kejang gitu kan Lu panik gak deh Super panik Orang kita baru bercandain Lepon-lepon 911 gitu Terus gua bilang Triple zero woy Terus beneran dong Yang mana gua bakal nyangka kan Oh my god Terus akhirnya bener-bener kayak Oh Kayak Temen gua Kejang-kejang mulutnya berbuset gitu Terus kayak Jatuh pokoknya dikasih tau Oh jangan dipegang Ditaruh ke samping Jangan di Danakin Kayak gitu-gitu Iya tuh bener Terus Tapi lu sampe panggil ambulans Ambulans dah dateng Harus panggilah Terus lu awkward gak Dari nunggu itu Ya enggak lah Ya enggak lah Panik woy kondisinya Pokoknya satu orang harus Stay on the line Sama si triple zero itu Bahkan dia bakal ngecek gimana gitu Kayak describe what you see gitu Kayak How she or he Look to you gitu Terus kalo misalnya Seizing bener Setelah saya bilang Mesti di put to the side Karena Kalo seizure gitu Yang kita worry tuh Airway nya gitu Kompromasian Kan ada busa kan Jadi gak bisa nafas dengan Baik gitu Jadi Terus Jangan ditaruh apa-apa Di mulutnya Karena ntar bisa Makin masuk lagi gitu Buse-buse aja Kalo jatuh jangan digeser-geser Soalnya takut tulangnya kenapa Kayak di areanya di clear aja gitu Takutnya Orang kan injured Atau kayak ada Listrik gitu Kok pokoknya Mereka di make sure Mereka safe gitu Berarti Is triple zero itu Part of hospital? Ya beda sih Mereka basically Ambulans Cuman Mereka abis itu Pasiennya pasti dibawa hospital kan Gue berarti Ngebayangin Orang yang kerja Di Teleponannya Triple zero pasti Banyak banget Banyak lah pasti Terus kayak Pasti capek juga ya Indo triple zero nya apa? Empat-empat kan? Bukan ya? Eh itu hospital Itu hospital Apa ya? Apa? Lu tau? Gak tau? Apa ya? Nomor telepon polisi di Indo apa? Gue gak tau Bukan ya? Itu US tau Ci Ya tapi di Indo juga Coba apa? 118 Banyak banget 109 Oh 118 Eh gua baru tau sih Oke Tau juga baru tau sih Iya makanya gua juga baru tau Wah gimana Selama di Indo Sebenernya Aduh nanya apa lagi Kayak banyak deh Malah suruh soal lagi sih Mau gak Enggak Berarti saya gajinya juga Beda Beda Sistemnya beda Sistemnya beda Aku gak tau No one kayak Koneksi itu zero Terus sistemnya Kalo disini kan Medicare kan Jadi I know How things work here In terms of Pathways Referral Pathways Kalau Semua orang pasti nanya aku Jadi kamu tuh GP ya? Kamu GP belum gitu Padahal Kalo di Indo Kalo udah lulus med school Jadi GP gitu Jadi sistemnya agak beda sih Nah Sorry Nah emang CC apa? Aku ya dokter biasa aja Jadi kejadian di hospital Kalo GP kan kamu bisa Buka sendiri Buka sendiri Atau kayak kerja praktek Di klinik gitu kan Tapi berarti CC bisa jadi GP? Bisa Aku kayak lagi Buat jadi GP Cuman GP itu tuh Kayak mesti Sekolah lagi Well Karena quote in quote Sekolah cuman training lah Gitu Jadi kayak Antara mesti ada Testnya lagi gitu Jadi gak berarti Karena Semua orang yang lulus Karena lu juga tanggung jawab Kalo itu kan Karena fokusnya beda GP tuh lebih kayak Yang holistic Care Yang preventative Mesti tau A little bit of everything Gitu Ya I guess gak tau lah Kalo di Indonesia Beda sih Everyone becomes a GP Once they graduated Nah Cici tadi bilang Kalo Cici tuh dokter aja Di rumah sakit Maksudnya tuh apa? Kayak kalo ke dokter Di rumah sakit Jadi Cici punya ofis gitu gak sih? Wah Ofis-ofisan lah Maksudnya yang paling kecil Yang udah kubuternya Gitu doang Jadi Kalo dokter disini tuh Yang belum Spesialis gitu Tuh biasanya Kerjanya harus di hospital Itu tuh ngapain? Nah itu tuh Macem-macem Kayak misalnya aku sekarang Namanya di Perioperative medicine Which is kayak Jadi Sebelum orang yang surgery Atau setelah surgery Kalo misalnya mereka ada Problem Misalnya jantungnya Atau ginjalnya Atau paru-parunya Gitu Kita yang manage gitu Karena biasanya orang yang Dokter bedahnya itu kan Kurang Sering handle Yang Pasien-pasien Yang ada keluhan medicine Gitu Oh Oh jadi surgery sama Lebih Agak beda sih Kepisah orang Terus orang ya Kalo Kenapa jadi hospital Jadi Orang juga lagi training Misalnya mau jadi surgeon Gitu Atau gak mau training dari Jadi Obstetrician gynecologist Gitu Atau mau jadi pediatrician Itu jalurnya macem-macem Dan biasanya mereka trainingnya Hasil hospital Waktu Cici ini masih work 5 days gak sih? Masih-masih Maksudnya as in Apakah Aduh kalo kepepet ya 6 hari atau bahkan Enggak Jadi ada roster Soalnya Soalnya Kalo misalnya Ngomongin kitchen ya 5 hari itu Kayak udah minimum Minimum gitu loh Soalnya kayak Kayak Tapi Reality Reality in life tuh Pasti ntar Tiba-tiba Call sick lah Apalah Jadi kayak Jatuhnya tuh pasti Kayak hari gitu Ada juga gak Jadi tergantung Kalo aku Rosternya itu sih Memang Monday to Friday sekarang Cuman mulai next week Kayak aku Di emergency itu Ya macem-macem Jadi bisa Monday, Wednesday, Friday gitu Kayak Lebih random gitu Jadi tergantung rotation Yang kamu lagi kerjain Berarti yang bikin roster ini Si bos itu Enggak Yang bikin roster tuh namanya Namanya Medical workforce Jadi Completed Separate Separate department Dan kayak HR lah Di office gitu loh Tapi harus tau tentang kehidupan dokter Enggak tau Justru makanya Kadang-kadang mereka ada konflik Karena mereka gak tau Suka ngaco Suka ngaco Ya bener Soalnya kalo Yang bikin roster di kitchen Kan chef Lo pasti tau Maksudnya kayak Lo pasti pernah dari bawah Maksudnya begitu Kenapa gak begitu? Cuman It's just the way It's design ya Di office juga Makanya kadang-kadang Mereka tuh gak tau Kayak Working hours yang Mungkin safe gitu Kayak terlalu Sekarang Sekarang karena ada role nya Kayak misalnya Between one shift and another Mesti at least ada 10 jam gitu Jadi orang at least 10 tidur Gak bisa kayak Back to back Langsung kayak Kan kalo itu Itu tapi emang Peraturan Australia Peraturan Cuman kadang-kadang hospital Kayak gak abide by Makanya tergantung Kalo kita bisa Bilang ke mereka Eh ini tuh actually peraturan Loh gitu Lu gak boleh rosterin gue Kayak gini Sebenernya kita yang menang ya Sebenernya ya Maksudnya 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 Kalo kita mau protes gitu Ya mestinya Kalo kita ada grounds to protest ya Di Indo kok bisa 30 jam Di Indo Hours nya lebih parang Makanya Makanya Wih kasian Di Indo hours nya lebih gak regulated lagi Tidurnya kayak Di hospital juga kayak di kasur Kasian 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 sih temenku yang kerja Itu bisa Kayak 24 jam Maksudnya kayak Bener-bener yang disini tuh Gak boleh punya gitu 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 Kadang kan bawa Bawa dari rumah kan Emang lu sempet perasaan Sempet lah Kan agak libur Atau gak MacD Kadang-kadang Bisa pesen Di Bindi gue ada MacD Ada lah 24 jam 24 jam Oh 24 jam Iya Jadi Jadi kita sering kayak Iya justru Bindi kan lumayan gede loh Loh Tapi kan gak ada Uber Eats Lu yang kesana Iya misalnya McDonalds misalnya kan ada yang Beli bawa kayak Jadi Mereka bisa Take order gitu Kayak lu mau apa Mau apa Ada apa Orang yang pengen Asik juga Kayak ngebayangin Asik lu ya Gue ngebayangin asik lu capek gitu sih Tapi kalo lu kerja sama orang yang asik Enak gak Nah itu juga Itu juga banyak lah politik Kalo di hospital Kan banyak banget orang yang kerja kan Terus kayak Seringnya ganti-ganti Gitu Jadi Banyak juga ketemu orang Gitu Mostly sih mereka Nice gitu Ada juga yang aneh-aneh juga Ada Kasian kalo ketemunya yang Misalnya Agak males Gitu Karena Agak slow Gitu Agak susah juga Kalo yang slow nangis kali ya Hah? Kalo yang slow nangis kali ya Maksudnya kayak Ya kalo mereka nyadar Kalo mereka nyadar mereka slow Oh iya Kayak frustasi gitu loh Kenapa gue lelet gitu Maksudnya kayak Iya Well Oh enggak Maksudnya Awal-awal kita semua pasti slow lah Kayak Apalagi belum mau internship itu kan Makanya kayak suka stay back gitu Terus kayak Bener-bener Kita lumayan harsh on ourselves lah gitu Kayak aduh gimana sih Kayak gini aja Lu salah Lu bisa gitu Jadi There's a lot of that Makanya Dokter tuh juga Sama Ya mungkin alat health professional lain juga Yang kayak nursing Itu juga Mental health-nya lumayan Ya Lately Lumayan disorot juga gitu Karena banyak yang kayak Ada susah Gitu Karena kan pressure banget Iya Karena It's very high pressure job gitu Dan Orang kalo misalnya Banyak yang emang Mungkin gak mau Untuk Kasih tau gitu Oh gue Maksudnya I need help nih Gitu Jadi kayak mungkin Oh keliatan takut diliat Wake lah Atau takut diliat kayak Gimana sih dokter kok Kok Dokter aja Gini aja gak bisa Gitu Atau enggak ada stigma Biasalah kalo mental health di mana-mana juga Gitu Padahal kan Emang kerjaannya lu Very special sih Gitu Tapi so far Ci Rewarding gak sih Jadi Maksudnya Ngambil Semua Kan Cici sekolah S1 S2 Terus ada intern Terus tadi shiftnya kayak bisa sampe 14 jam Terus aku tau Cici ada yang Shiftnya yang kayak Shift malem Seminggu Iya 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 Itu yang kemana Terus so far gimana Ci So far sih Maksudnya Rewarding lah Maksudnya Being able to be part of Someone's very intimate journey gitu Kadang-kadang pasien juga Kasian gitu kan Ngeliatnya ada yang Udah berbulan-bulan Misalnya di waktu itu gak sembuh Tunggu Iya Sampai kenal ya Udah ringgir iya Udah kenal terus Apalagi yang misalnya Tiba-tiba pasiennya meninggal gitu kan Oh iya sih It can impact you Jadi sedih juga Gitu kan So do you have ini Satu badan Yang lu beneran kayak Buat curhat gitu Oh ada lah Kayak counseling gitu Counseling Buat para dokter bahkan Gitu juga Ada sih Maksudnya kayak counseling line Gitu yang anonymous Jadi kayak Gak 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 Masuk-masukin yang agak Agak Jadi bagaimana 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 melihat Sains dan Tuhan Semakin belajar medisin Semakin ateis Mereka gak sih Untuk aku, aku gak bilang itu Soalnya kayak Bener-bener Kaya Satu Misalnya kalo kita sakit dikit Langsung kayak, aduh Tuhan Maksudnya kayak manusia tuh sebenernya gak berdaya Kalo cuma dikasih sakit dikit aja tuh langsung Langsung gak berdaya Maksudnya Betapa kita tuh sebenernya kecil banget Gak ada apa-apaannya Terus kedua ya Ya melihat kalo Misalnya, apalagi orang yang udah At the end of their life gitu What matters to them gitu Maksudnya It's quite poignant juga gitu Jadi kayak quite deep in that What matters actually at the end gitu Kaya misalnya When you know you have cancer That's spread everywhere that you can't treat it anymore Gitu Kayak how do you want to spend The remaining months of your life gitu Nah itu maksudnya pernah gak Pernah ada yang ngapain gitu gak Ngapain tuh apa maksudnya Gak tau mungkin Tinggal 3 bulan terus Sebenernya gak bisa In kehidupan nyata Maksudnya Mungkin gak bisa ngomong kayak Kayak kamu cuma punya 3 bulan Maksudnya No one can know Kayak oh 3 bulan Plok gitu Terus kayak Misalnya kita lingkarin date ini Bakal mati gitu Gak mungkin gitu kan So in Australia you cannot say that Ya enggak Cuma maksudnya emang In medicine itu kan For the purpose of TV gitu kan Kayak television Biar kayak drama gitu Cuman in reality ya obviously Lu misalnya predik gitu kan I think he will have months to live gitu Tapi boleh ngomong gak? Iya boleh maksudnya Kan probability It could be months It could be years gitu Cuman ada juga yang Misalnya defy your expectation ya Ternyata kayak live longer gitu Ada juga yang lebih cepet malah gitu Kan gak ada yang tau gitu kan Cuman Ya kita bisa bilang In general If we're not doing anything Kayak the cancer will spread gitu kan Then it's just a matter of Kayak satu misalnya Bisa kita link them With palliative care services gitu Nah when people think about palliative care Mungkin mereka kayak Oh gila palliative Berarti gue udah bakal mati Next this week gitu misalnya Palliative care apa sih? Palliative care tuh sebenernya essentially Just a service Both in the community Atau in In the hospital Which will aim to provide Symptomatic management gitu kan Misalnya kamu punya pain Kamu punya secretion Atau kamu punya breathing Yang lumayan labor gitu Jadi it's try to control the symptoms Of whatever diagnosis you have So that lu tuh Hidupnya lebih comfortable gitu So that towards the end of life Kamu gak kayak Sengsara gitu loh Jadi masih bisa matinya tuh Dengan peace Dengan Dengan dignity gitu Maksudnya Lebih Gak kayak Gitu kayak Sesek napas gitu Lebih bisa kayak You know Lebih tenang gitu Tapi ya It could be months juga Kadang-kadang Kayak Misalnya It's about preparing your family Gitu Yeah Jadi supporting them in the community Gitu Kayak banyak juga lah Berarti Cici juga harus yang kayak Menyampaikan Kabar buruk Ya lebih ke Itu lebih biasanya levelnya registrasi Registrasi Kayak lebih bosan Cuman ya aku yang type up gitu Cuman ya Those conversations are very hard sih Obviously And Difficult to hear from the families Yes This ethical issues juga Selalu ongoing lah Seti kaya di hospital gitu Especially with ethnic Families of You know ethnic background Lebih kayak tak abu kayak Lu jangan sampai kasih tau Kayak nyokap gua gitu Cuman Ya Patient deserves to know one It's their health gitu kan Obviously family want to protect them Gitu kan Cuman They deserve to know juga Gitu And then Especially kalo mereka masih bisa Make decisions for themselves Beda kalo misalnya Kaya mereka Punya dementia Atau Kayak punya competitive impairment Mereka juga Gak tau even where they are Ya itu Baru different Itu someone else Will make decisions for them Pernah Ketemu yang kayak gitu Oh banyak Gitu Gimana rasanya Cici Kayak Jadi yang kayak Per lima menit lupa Gitu Yang gak per lima menit Oh gak ya Cuman yang gak aware aja Emang baseline nya kayak gitu Kayak mereka di hospital Mereka akhirnya mereka di rumah Gitu Aku pernah nonton video yang ini Cici Jadi kayak bapak-bapak Ibu-ibu gitu Eh Ngobrol aja Gua background lagu Seriusan Jadi kayak Ibu-ibunya gitu Disamperin anaknya gitu Ditunjukin fotonya Kayak dia gak ngenang sama sekali Sedih banget Ini apa film Kisah nyata Kisah nyata Jadi ada di Facebook gitu Itu sedih banget sih memang Kayak lu gak bisa inget Keluarga lu Cuman biasanya itu Towards the end sih Kayak awal-awal mungkin mereka gak bisa ingetnya Kayak Tumpah matiin kompor Lupa kunci Mobil Lupa kunci pintu Terus kadang-kadang lupa birthday Dan ini tuh Makanya kadang-kadang kalo di hospital tuh ya Ada orang yang Misalnya Kaktu itu ada yang Kakinya tuh Banyak banget penyumbatan Dan dia tuh gak mau operasi Gitu Wah gak bisa operasi lah Karena Kalo mau operasi kan mesti Di Di bius Gitu-gitu kan Itu tuh mereka risknya terlalu tinggi Dan dia bisa kayak Heart attack di meja gitu Basically Jadi kalo bukan gak bisa operasi Gak bisa diamputasi ya Dia sama family-nya Memilih untuk Ya udah biarin aja gitu Dan emang At some point Bakal Kita tau ada trouble Cuman Daripada diamputasi Terus mesti ke nursing home gitu Disini banyak dari nursing home Kayak Quality of life apa yang lu mau gitu Sebenernya Kayak misalnya kalo aku Kalo aku udah bisa Gak bisa mikir buat diriku sendiri Kayak apa aku mau Masih terusin hidup Itu kan belum tentu juga gitu kan Cuman kan maksudnya abis sih Kayak whether or not Kayak ya udah Kayak misalnya orang ada stroke gitu Strokenya udah parah banget Jadi mesti masuk ke nursing home gitu Itu kan sedih juga kan Misalnya dia gak gitu tau Kayak udah gak bisa Minografin Oh sedih sih Itu kan kayak Itu berat sih Kayak that change of independence gitu Jadi kamu misalnya rely on someone else for everything gitu Kayak pop Kayak kencing Mandi Oh kasih Terus kayak mesti di suapin gitu Kayak hidup lu yang tadinya fully independent Jadi yang kayak gitu Yang di kasur gitu kan Sedih banget Sedih Iya Jadi depressing Maaf Cuman ya itu lah Misalnya those are the things Yang kita juga Have discussion with families gitu kan Kayak Kayak you know What do you think Kayak misalnya kalo pasiennya gak bisa decide for himself Kayak What do you think the kind of life That she or he would want gitu Apalagi dia usi sekarang Opsinya Makin luas gak sih Apa itu masih dipertebatkan Enggak masih Udah udah Boleh Maksudnya apa Ini ngomongin abis ini Insisted dah Oh Cuman itu juga very strict sih Iya Kayak kita Satu kita gak boleh Yang initiate gitu Kita gak boleh kayak Oh tau mas sekarang gak resist Gak boleh Gak boleh mention at all Jadi mesti pasti ini request Itu apa suntik Iya suntik Cuman itu juga Maksudnya very strict gitu Kayak Keteriannya mesti dua dokter Haa Very Ketat banget Oh my lord Iya Loh I have this question Dan truth Tapi mungkin gak tau ya lu bisa jawab atau engga Tapi ini terutama mungkin di Indo ya Kita belak-belakan aja ya Kalo orang miskin sakit Harapan dia apa? Harapan dia? Maksudnya kan dia pasti gak punya duit gue Kalo di Indo ya engga Kalo disini kan Medicate Tapi gak tau loh BPJS Iya Iya Tapi semedicare-medicare nya kayak Semmedicare apa sih? Medicare Medicare Kalo Bukannya dia tetap harus Pasti Duit obat itu masa gak keluar? Engga Kalo dia di hospital gak keluar Kayak energi gitu juga Ya cuman kalo misal obisi kalo dia keluar hospital Mesti Langganan obat lagi Yang mungkin Adalah biaya Nah kalo lu gak punya duit Ya itulah Itu ada namanya financial support juga sih Maksudnya Ada waste untuk dibantu lah gitu Kan banyak juga Ada yang overseas visitor gitu Tiba-tiba stroke Disini Cuman gak ada insurance Itu hospital yang Jadi nanggungnya aja Atas dasar kemanusiaan Kemanusiaan Ya masa dibuangnya tuh? Soalnya kalo Indo kan Kayaknya malah ujung-ujungnya Masuk Apa Indosiar Terus Ayo sumbangkan Pedulikasi KitaBisa.com Malah itu yang Ngebantu-ngebantu Tapi kayak Kayak gue yakin Pasti banyak banget Orang yang gak mampu di luar sana Yang kayak Terus gimana gitu loh Kayak Gak bisa memang Cuman memang juga Ya itu gimana ngomongnya Kayak Kayak circle-nya tuh jadi kayak Ibarat kayak Rumah sakit juga Bukanya pasti gak mau ngebantu Cuman mungkin kan Kamar juga full juga Terus kayak Paradoksnya tuh gimana gitu Lu gak bisa ngomongkiri Buat rumah sakit jalan tuh Mesti ada biaya Butuh dana Iya kan Dan Puskesmas tuh Puskesmas tuh ada Tapi mungkin fasilitasnya tuh gak sebagus Kayak Cipto gitu Dan kalo BPJS tuh Ya lebih waiting Waiting list Linen Kayak disini juga Pabrik Hospital juga Kalo orang kapan emergency Itu bisa nungguin lama banget Oh iya Karena ya gratis Jadi ya lo tunggu Kalo ada yang heart attack Kalo ada yang stroke Ya obviously mereka take priority over you Tapi kan masyarakat Aussie sama masyarakat Indo Ya maksudnya kalo BPJS juga Mereka pasti ada Ya ditampung sih ditampung Cuman Ya harus tunggu Ya bener sih Sedangkan kalo private tuh Lebih banyak dokternya gitu Jadi Lebih bisa ditanganin langsung Lebih cepet gitu Bener-bener Kayak bener-bener jadi Keingetan ini ya Maksudnya Memang bener-bener kayak Di sisa waktu lu ya Apa yang bisa lu lakuin Buat Buat hidup lu ya Buat hidup lu berguna ya Ya kita semua juga bakal mati nantinya Bener Sama yang kita di Chester bilang Kayak in the end Kayak Gak 35 meters gitu loh Mhmm I'm all right That makes you think you guys sometimes Maksudnya obviously Kadang-kadang lu Detach lah ya Maksudnya Kalo ga lu mau main sedih terus Maksudnya Ada work sama Kayak personal lah Cuman The first few times that it happened You obviously They're a hard thing Kayak Seeing kayak passion Tiba-tiba Die gitu CC jaga boundaries Iya maksudnya Kadang-kadang makanya orang Jadi a bit desensitized gitu Oh ya Just another death gitu Oh Maksudnya Iya maksudnya Because you see Death everyday Every day Ya hopefully everyday Kecuali kamu kayak di palliative care ward gitu Emang expected death gitu Kadang-kadang dokter juga susahnya tuh They don't They don't wanna let go gitu They don't allow death to take place gitu Padahal kan kasian pasiennya kalo Lu ngapain kayak put up Em Kayak Intervention yang gak bakal improve their Populosis gitu Kayak Em Put them on unnecessary Kayak stress Soalnya kan misalnya kita put drip gitu kan Kayak kalo misalnya mereka udah Emang waktunya ya ngapain Kita lagi coba-coba lagi gitu Itu Dan itu ya obviously i have to discuss sama familynya juga Cuman Em Disini sih yang aku lebih lihat Lebih Orang tuh Lebih bisa kayak Oh yaudah kita Stop active treatment gitu Kayak kita Make them comfortable gitu Dan Kita misalnya talk about kayak Kalo misalnya detek Kayak jantung lu gak berdetek lagi Em Lu kita gak recommend untuk CPR gitu Kayak riset gitu Iya Karena Kalo CPR di orang tua gitu ya Itu bisa sampe Ternemnya Kayak tulang ini Em 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 Retak gitu Karena kan lu mesti lumayan pressurenya Lumayan kenceng gak Untuk kayak mompa jantungnya gitu loh Dan Itu ntar bisa Em You know Cedera jantung Bisa stroke lagi Jadi kayak Buat apa lu put that unnecessary Em Treatment ke orang yang mungkin Enggak Enggak seru bahas Kadian even anyway gitu Jadi misalnya orang tua itu Biasanya kita bilang gitu Kayak Um Have you had discussion before Gitu In an event where Um Your heart stops You want us to jump on your chest And do this sort of heroin Oh harus Dikasih tau Diskus Kalo orang-orang kayak Masih muda ke kita Kita pasti Kalo kita Berhantian gitu Kita pasti CPR Ya Even kayak Older Kayak 90an 80an Kayak buat apa Mau CPR gitu kan Dan mereka juga Mungkin bukan Not for ICU gitu Soalnya kalo di ICU Mesti dimasukin lines Masukin lines Masukin lines dari sini juga Gitu Maksudnya Buat apa Kalo misalnya itu Kita bakal pikir Gak bakal membantu kamu Gitu Jadi ada pasien yang Namanya disini ada Advance planning gitu Which is kayak mereka Udah tulis wish mereka Kalo bikin the event Engga Itu bagus Which is kayak Mereka berdokumen Dokumen Wishes mereka Kalo misalnya Health gue deteriorate Sampe heart gue stop Tuh gue gak mau Misalnya dibawa ke hospital Gitu Atau gue gak mau Do CPR Itu ada di database hospital Misalkan kayak Keluarganya misalkan gak tau Apa keluarganya harus tau Keluarganya biasanya tau sih Jadi kayak Mereka bisa Appoint someone yang Make their Decisions In the event That they are No longer able to gitu Jadi biasanya Either family nya tau Atau gak Biasanya kalo mereka dari nursing home Mereka nursing home nya tau Jadi kayak Dia ada advance care plan loh Gitu Jadi it's also one of the things Yang mungkin di Indo Kurang juga sih Semua orang I don't know what happens Di Indo Cuman Disini orang lebih kayak Bilang oh gue gak mau Kalo di Indo kan You do everything Padahal Belum tentu itu Bakal membantu juga Yang paling baik True Dan malah bisa do harm Kayak tadi Kayak jantungnya Tulangnya Soalnya kalo Tulangnya lumayan Brittle tuh Bisa kayak Waktu itu ada yang Pasien di rumah sakit Yang CPR tuh Kayak ada 5 atau 6 rib nya Broken loh Makanya misalnya Kalo lu udah di akhir hidup Lu ngapain Lu ada rib broken Mungkin Maka tambah Quality of life nya Quality of life nya Lebih rendah lagi Dan lu ada pain gitu Lu susah nafas gitu Ngapain gitu Jadi Kita bilang Ya gak usah CPR gitu 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 Jadi those kind of things Yang lumayan Disini lebih di advocate To think about those things To think about those things Terima kasih Jangan dipres Jangan dipres Kawan-kawan Tips untuk apa-apa Ini Ci Kalo apa namanya Aku nonton The Office kan That episode Yang Yang Staying alive itu Terus kan si Dwight nya Nanya kan Kayak Oh orangnya udah mati Terus nanya Cek dompetnya ada kartu donor Buat ini gak Donor apa Kayak parts of Kayak his or her body gitu Itu beneran Beneran bisa di consider Kalo misalnya Tapi gak semua orang Emang punya kartu gitu Kartu atau gak Dia register Gitu misalnya Atau gak kayak Kalo misalnya Mereka belum pernah pun Kayak kalo misalnya Di ICU gitu Yang lumayan muda Itu Ntar mereka Ngomong ke family gitu Kayak Kalo udah abis Atau gak Passion nya pernah express ke family nya Gitu Dan gak semua bisa Meskipun kamu mau donate Bisa donate loh Why? Karena di tes dulu kan Kalo fungsi misalnya ginjal Mau Celet ginjal Ginjalnya rusak ya Buat apa gitu kan Oh iya 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 Jadi di tes dulu ginjalnya Oh jadi Jadi terpilih gitu Ci Kayak gue pengen donate Mata gue gitu Iya Banyak corona nya banyak Jadi gak bisa Kayak asal Kayak gue pengen donasiin Tubuh gue Tapi kayak Yaudah ambil mana aja yang paling bagus Gitu Jadi biasa di consider Biasanya kalo misalnya Yang paling Valuable tuh Pediatric patient sih Kalo udah pediatric tuh Jadi kalo anak kecil Mengal Oh soalnya masih Karena Banyak dari Itu yang bisa diharset Tapi kalo orang udah tua Gitu yang ginjalnya Gitu 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 Ya Kalo hin Gitu Tepas Gitu Gitu Terserah sih, mau tentang agama juga boleh Atau pesan terakhir gitu Pesan terakhir? Serem banget pesan terakhir Atau di akhir podcast ini Di akhir podcast ini, kamu ingin ngomong apa? Engga sih, lebih kayak Enjoy the journey aja sih Maksudnya, even though Kayak, it's hard gitu kan It was kayak blood, sweat, and tears gitu Cuman, at the end of the day Kayak, I wouldn't have it any other way I guess Cause it made me the person I am today gitu And could only do it by God's grace, you guys sih Kayak, kalo engga Maksudnya, if it wasn't God who let me here Gitu, I don't think I'd be able to go through it all Thank you benet Citi Aston Gila, satu setengah Oh, tapi Kerasa gak? Ya, dia mau mulu sih Dari tadi Chester Dari tadi Chester gak minum woy Gak minum, ini udah habis Thank you banget, Afi Thank you banget Saya sudah boleh mengganggu Selama setengah jam ini Terima kasih pokoknya Chester Sukses terus On your career life And Thank you, thank you Tetap semangat Dan berapi-api Amin, amin, amin Thank you, thank you Tetap setiap mendengarkan podcast saya Like, comment, share, dan subscribe Kalo kalian pikir channel saya bermanfaat Pastinya Ada di Spotify lo Dan bisa tinggalin di kolom komen Jadi mau tanya-tanya tentang kehidupan disini juga boleh Asyik Asyik Gak ada yang nanya Gak ada yang nanya juga sih Gua tanyain lu terus Kayaknya mendingan gua tuh Kayaknya mendingan gua tuh bikin satu kata-kata penutupan Terus tinggal gua copy-paste, copy-paste gitu aja Copy-paste, copy-paste Ya gila Udah ada lain penutupan Guys, thank you, Ci Bye-bye God bless you Bye-bye Bye semua